Hai semuanya, bertemu lagi bersama Bu Reni. Kali ini kita akan membahas mengenai wujud dan sifat materi. Ada pun kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua, melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, di setiap pembelajaran yang dilaksanakan tentu saja memiliki tujuan pembelajarannya tersendiri. Nah, apa saja sih tujuan yang harus kita capai pada kali ini? Baik, ada tiga tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tujuan kognitif, yang kedua tujuan afektif, yang ketiga tujuan psikomotor. Nah, tujuan kognitif apa saja yang pertama adalah dari pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian bisa menganalisis wujud materi. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran kali ini diharapkan juga kalian bisa menyimpulkan sifat fisika dan sifat kimia suatu materi. Nah, sedangkan tujuan afektifnya apa? Nah, setelah melakukan pembelajaran, nanti diharapkan kalian bisa membangun sifat komunikatif diantara kalian dengan teman-teman. Kemudian, tujuan psikomotornya yaitu nanti kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai wujud dan sifat materi. Baik anak-anak, ibu akan sampaikan mengenai peta konsep pada pembelajaran kita kali ini. Nah, di pembelajaran kita kali ini akan dibahas mengenai dua hal dari materi. Yang pertama adalah mengenai sifat materi. Yang kedua adalah wujud materi. Sifat materi terdiri dari dua. Yang pertama adalah sifat fisika, kemudian ada juga sifat kimia. Selain sifat fisika dan sifat kimia, ada juga yang disebut sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sedangkan wujud materi itu ada tiga. Yang pertama adalah padat, kemudian yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, coba ibu minta kalian perhatikan terlebih dahulu tiga benda yang ada di video, yang ada di gambar di sini. Yang pertama adalah sepatu, kemudian yang kedua adalah tas, dan yang ketiga adalah buku. Nah, benda-benda ini adalah benda-benda yang sering sekali dijumpai di sekitar kalian, pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, benda-benda tersebut, baik itu sepatu, kemudian tas, ataupun buku, itu bisa kita ukur. Apanya yang kita ukur? Ada yang bisa diukur masanya, kemudian ada juga yang bisa diukur volumenya, atau bahkan bisa diukur kedua-duanya. Contohnya, misalnya sepatu. Nah, kalian bisa mengukur masa dari sepatu. Kalian timbang, nanti kalian dapatkan hasilnya berapa kilogram misalnya sepatu yang kalian punya. Nah, atau misalnya kalian mempunyai buku, kalian bisa ukur nanti tingginya berapa, atau panjangnya berapa sentimeter, kemudian lebarnya berapa sentimeter, begitu. Ataupun misalnya tas, tasnya bentuknya kotak, misalnya ya, atau kubus seperti itu bentuknya. Nah, kalian bisa ukur volumenya berapa, berapa sentimeter kubik, atau berapa meter kubik, misalnya seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan mengenai materi? Baik, tadi ibu menjelaskan bahwa benda-benda tersebut bisa diukur, baik itu masanya maupun volumenya. Nah, baik sepatu, kemudian tas, ataupun buku, itu merupakan materi. Jadi, apa itu materi ya? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruangan atau mempunyai volume. Dengan kata lain, ketika ada suatu benda, dia bisa diukur masanya, atau misalnya diukur volumenya, itu dikatakan bahwa benda tersebut dia termasuk ke golongan atau ke dalam materi. Nah, paham kan apa itu definisi dari materi? Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, atau ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini saya punya atau ibu punya contoh, ya, ada tiga materi, ya. Yang pertama adalah batu, kemudian yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah gelembung gas. Nah, dari ketiga benda tersebut, kira-kira perbedaannya apa? Ya, betul sekali, perbedaannya adalah, atau perbedaannya terletak pada wujudnya, ya. Yang pertama adalah batu, batu itu dia wujudnya apa? Wujudnya adalah padat, ya. Kemudian yang kedua, air. Nah, air ini wujudnya apa? Oh, air sudah jelas, dia wujudnya adalah cair. Kemudian yang ketiga adalah gelembung gas. Gelembung gas wujudnya apa? Gelembung gas, dia wujudnya adalah gas. Nah, kita bisa membedakan, oh, ini padat. Kemudian air wujudnya cair, sedangkan gelembung sabun, misalnya, itu wujudnya gas. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal tersebut? Tentu saja dari ciri-ciri yang dimiliki dari ketiga benda tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu, ya. Yang pertama adalah zat padat. Nah, zat padat ini adalah materi yang berwujud padat. Dia memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian juga dia tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, ya. Nah, kemudian materi atau zat padat ini dia mempunyai partikel yang sangat rapat, ya. Sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, zat padat juga mempunyai bentuk, kekerasan, dan ketegaran, atau kemampuan menentang perubahan bentuk, ya. Kemudian, zat padat dia memiliki sifat yang rapuh, tetapi ada juga yang mudah ditempat. Nah, sifat zat padat tersebut tergantung pada jenis dan susunan kristal penyusunnya. Itu adalah sifat-sifat dari zat padat, ya. Kemudian selanjutnya, sifat dari zat cair. Nah, materi atau benda yang berwujud cair, dia berubah bentuknya sesuai dengan tempatnya, ya. Tapi, volumenya tetap. Nah, hal ini dikarenakan susunan partikel zat cair agak renggang daripada susunan partikel zat padat. Nah, akibatnya gaya tarik menarik antar partikelnya tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan zat padat. Sedangkan yang ketiga, yaitu zat gas, dia susunan partikelnya sangat renggang, sehingga gaya tarik antar partikelnya juga sangat lemah, ya. Jika dibandingkan dengan kedua zat yang tadi dibahas, ada zat padat dan zat cair. Kemudian, karena sangat renggang, ya, susunan partikelnya, akibatnya gas dia memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, dari kesimpulan atau dari penjelasan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa wujud zat itu ada tiga. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga adalah gas, ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke sub materi yang berikutnya. Nah, ibu di sini punya dua gambar, nih, ya. Yang pertama di situ ada suatu benda yang berwarna-warni, ya. Kemudian yang kedua ada apa ini, ya? Oh, ini adalah besi, ya, atau logam yang sudah penuh karat. Nah, warna itu di gambar yang pertama kan itu ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, warna di sini dia merupakan sifat dari suatu materi, ya, sifat suatu materi. Lalu yang kedua ini ada logam yang berkarat. Nah, logam yang berkarat juga dia memiliki atau mempunyai sifat materi juga, ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita simak, ya. Nah, materi dia memiliki sifat-sifat tertentu, ya. Materi atau sifat materi bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika itu adalah sifat materi yang terkait dengan kondisi fisik, yang dapat dilihat dengan panca indra, ya. Baik itu mata, hidung, misalnya, ya. Nah, kemudian tidak terkait dengan pembentukan zat yang baru. Nah, apa saja yang termasuk sifat kimia? Ada warna, kemudian ada juga rasa, kemudian ada bau, ada titik didih, ada titik leleh, kemudian juga ada kekerasan, ada indeks bias, dan ada juga kerapatan. Kemudian yang kedua itu adalah sifat kimia, ya. Jadi, yang pertama sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia itu adalah sifat materi yang terkait dengan perlakuan terhadap materi yang menghasilkan zat baru, ya. Nah, sifat kimia ini meliputi yang pertama keaktifan, kemudian kestabilan, kemudian mudah atau sukarnya suatu zat terbakar, dan kereaktifan zat. Contohnya apa sifat kimia? Contohnya misalnya besi, dia mudah berkarat, kemudian kertas mudah terbakar, atau bensin mudah terbakar, Nah, itu adalah contoh dari sifat kimia suatu materi, atau suatu zat. Nah, tapi selain sifat fisika dan sifat kimia, ada dua sifat lainnya dari materi. Nah, mau tahu sifat apa saja dari materi tersebut? Kita simak. Oke, yang pertama adalah sifat ekstensif. Apa itu sifat ekstensif? Sifat ekstensif itu adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya masa, kemudian volume, kemudian kapasitas energi. Nah, itu kan bergantung pada jumlah, pada ukuran, ya. Sehingga dinamakan dengan sifat ekstensif. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat intensif. Beda dengan sifat ekstensif. Kalau sifat intensif ini adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah. Tetapi bergantungnya pada apa? Bergantungnya pada kualitas materinya. Artinya, misalnya zat yang sama, dia mempunyai sifat intensif yang sama meskipun jumlah dan ukurannya berbeda. Contohnya dari sifat intensif ini, ada warna, rasa, kemudian bau, masa jenis, titik didih, titik lebur, kekerasan, kemudian kalor jenis, dan daya hantar listrik. Baik, anak-anak, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama adalah materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruangan atau mempunyai volume. Kemudian, wujud materi ada tiga. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, yang ketiga adalah gas. Kemudian, sifat materi. Sifat materi ada yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Nah, tapi selain sifat fisika dan sifat kimia, ada juga sifat yang lain dari materi. Yang pertama adalah sifat ekstensif, yang kedua adalah sifat intensif. Oke, jelas ya, anak-anak? Nah, sekarang waktunya kuis, waktunya pertanyaan. Nah, coba kalian sebutkan sifat fisika, sifat kimia, dan kemudian sifat ekstensif dari bensin. Iya, ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, akhir kata ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.